Halo people with the spirit of learning sekarang kita akan membahas tentang classes ya, di javascript ini akan sering kita gunakan ketika kita sedang ingin membangun suatu modul-modul seperti disini saya memiliki H2, year profile lalu disini kita akan menampilkan datanya nanti ya dan pada main.js sebagai contoh kita ingin membuat modul modul untuk member ya member class misalnya kita sekarang punya website untuk membantu orang-orang belajar tentang design, coding, dan lainnya ya dan disini kita akan menggunakan class member atau misalnya siswa ya siswa, nah seperti ini oke, lalu disini kita akan menggunakan constructor oke, jadi disini kita melemparkan beberapa parameter untuk untuk kita isi secara manual atau juga otomatis nantinya, yang terpenting kita mempersiapkan terlebih dahulu field atau inputan apa saja yang akan kita gunakan nanti oke, nah setelah itu di dalam class siswa ini kita akan tambahkan misalnya join ya join function atau gabung ya pakai bahasa Indonesia biar lebih mengerti nah di function gabung ini kita akan memberi tahu kepada server kita bahwa pengguna ini telah berhasil untuk bergabung jadi sementara kita masih menggunakan console.log dulu aja disini this username lalu kita kasih plus ya kita kasih plus lalu textnya disini telah bergabung oke nah lalu disini bisa kita tambahkan juga pada class nah pada class misalnya disini ditambah id class pakai this ya karena kita ingin mengakses dari property object tersebut oke seperti ini ya nah sekarang kita simpan nah jika kita lihat ini tidak ada apa-apa karena belum kita jalankan untuk fungsi gabungnya ini jadi disini kita akan buat sebuah variable baru misalnya tambah siswa ya nah tambah siswa misalnya nah disini kita new siswa kita ingin menambahkan siswa dengan username nya itu misalnya bwa studio oke lalu kita kasih email karena eh sorry kita kasih password ya passwordnya terserah apa aja lalu yang ketiga itu adalah id kelas sebagai contoh misalnya id kelasnya itu 12 ya oke seperti ini nah sekarang kita akan coba tambahkan disini tambah siswa regis eh sorry gabung ya functionnya ya saya kebiasaan pakai bahasa inggris oke bwa studio telah bergabung pada kelas 12 oke jadi disini sebenarnya diberikan suatu action ya atau event on click nantinya bukan seperti ini karena disini kita hanya ingin tahu alurnya saja jadi kita cukup tambahkan seperti ini jadi nanti biasanya ini akan kita dapatkan dari beberapa input type jadi siswa itu atau siswa itu perlu mengisi input type secara manual atau bisa kita detect berdasarkan user yang sedang login saat itu jadi bisa langsung kita lemparkan kepada server kita oke disini kita kasih spasi seperti ini kita simpan bwa studio telah bergabung pada kelas 12 oke disini juga bisa kalian ganti misalnya kamu ganteng oke kamu simpan kamu ganteng telah bergabung pada kelas 12 ini kenapa menggunakan id karena biasanya nanti di database itu kita perlu menggunakan id id kelas oke jadi nanti dari id kelas baru kita ambil namanya ya kalian juga sebenarnya bisa langsung memberikan nama kelas tanpa harus menggunakan id kelas jadi hanya perlu diganti seperti ini lalu nama kelas dan disini tidak bisa menggunakan angka jadi menggunakan string nama kelas web design nah kita simpan lalu akan seperti ini oke nah nanti pada video selanjutnya saya akan membahas tentang inheritance jadi dari kelas kita bisa membuat suatu anakan sehingga ini akan menjadi master kelas oke dan kita akan membuat suatu kelas dari anak master kelas oke atau inheritance oke so people with spirit opening semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati